Cuaca buruk kembali mengganggu sejumlah aktivitas laut di perairan Aceh, Provinsi Aceh. Ya, bahkan cuaca buruk juga menyebabkan harga ikan kian melonjak. Rekan kami, Bram Hair Lama, akan menyampaikan langsung dari Banda Aceh. Aceh, kita ke Bram Saat Ini, Bram. Bagaimana kondisi perairan Aceh saat ini, Bram? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, karena dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Aceh mengatakan hingga saat ini ketinggian ombak ini mencapai sekitar 3,5 hingga 5 meter. Dan ini otomatis mengganggu pelayaran dari dan menuju sejumlah pulau yang ada di sekitar Provinsi Aceh seperti Pulau Semulu. Dan bisa kita lihat bersama bahwa adanya, akibat dari cuaca buruk ini mengakibatkan sejumlah penumpukan antrean penumpang maupun antrean kendaraan pengangkut sejumlah komunitas yang memang tidak dapat berlayar ini sejak beberapa hari yang lalu. Dan tidak hanya tentang pelayaran, kami juga memantau sejumlah aktivitas nelayan di sejumlah titik dan akibat dari cuaca buruk ini memang menyebabkan nelayan enggan untuk melaut karena selain ketinggian ombak, adanya air kencengnya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan. Dan dampak dari nelayan enggan untuk melaut ini adalah harga ikan ini tidak melonjak hingga kisaran 50% dari harga normal karena, Yohana, jika biasanya kita dapat membeli harga ikan tongkol dengan harga 15.000 rupiah per kilogramnya tetapi akibat dari adanya cuaca buruk ini kita harus membeli ikan tongkol hingga harga 25.000 rupiah per kilogramnya. Yohana Lalu bagaimana atau apa saja langkah yang sudah dilakukan pihak terkait atau pihak purunan di sana untuk mengatasi masalah ini? Yohana sangat mengancam keselamatan bersama masyarakat di sekitar sana karena adanya cuaca buruk ini juga berpotensi mengakibatkan adanya banjir dan BPBA ini juga mengaku bahwa menempatkan sejumlah personil di beberapa titik lokasi raun bencana karena untuk mengantisipasi adanya raun bencana yang memang mengancam masyarakat dalam kurun waktu yang memang dipikirkan akan hingga bulan Agustus nanti dan sebelumnya memang sempat terjadi banjir yang merendam sejumlah rumah di Kabupaten Sublu Salam ini akibat dari cuaca buruk karena tingginya intensitas intensitas hujan yang menyebabkan juga sejumlah kawasan maupun ketinggian air sungai ini melop hingga membanjiri pemukiman warga Demikian laporan yang bisa kami sampaikan Kembali ke Anda di studio Baik, Bram Herlambar melaporkan dari Banda Aja-Aja Terima kasih Bang